Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini saya menerawang, Rangga Azov dan Heiko Van Der Veeken Nah, beberapa kali di sesi wawancara, Azov mengatakan Ingin mencoba untuk berikting dengan lawan main selain Heiko Nah, apakah Rangga Azov ini akan setia Heiko Atau malah pilih cewek lain dalam proyeknya atau dalam kehidupan nyatanya Kalian penasaran? Mari kita lihat Dalam setiap sesi wawancara, Azov selalu mengatakan Ingin tantangan baru Ingin lawan mainnya selain Heiko Nah, akan kita Rangga Azov setia dengan Heiko Van Der Veeken Dalam proyeknya atau dalam dunia nyatanya Atau malah pilih cewek lain Nah, mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Nine of Wands Kita lihat disini Ada pria yang memegang satu buah tongkat Kemudian di belakangnya ada delapan buah tongkat Saya melihat dengan mata batin saya Untuk rejeki antara Heiko dan Rangga Azov Jika mereka bersama Saya lihat disini Proyek-proyek yang berdatangan masih besar Jika Hezov ini tetap couple Kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah The Wall Kita lihat disini Ada seseorang yang berada dalam lingkaran Kemudian di sekitarnya ada dewa-dewa Saya melihat dengan mata batin saya Bahkan para fan Hezov siap untuk mendukung Sampai kapanpun Oke Dimanapun Azov dan Heiko ini dikapelkan Pasti disitu akan diserbu oleh para fans Hezov beramai-ramai untuk mendukung Kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah Ten of Wands Kita lihat disini Ada pria yang mengangkat 10 buah tongkat Nah, saya melihat dengan mata batin saya Tapi di beberapa sesi wawancara Azov mengatakan pengen tantangan yang beda Pengen lawan mainnya selain Heiko Nah Saya lihat jika Tanpa Heiko Apapun yang proyek diperankan Azov Tak sebesar apa yang sudah disapainya di Samudera Cinta Nah, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya Bagaimana di kehidupan nyata? Oke Saya benar menerawang ada sosok wanita yang Coba Masih Dekat dan mengejar Rangga Azov Selain Heiko Nah, akankah Azov Akan setiap Heiko Atau malah pilih cewek lain tersebut? Kartu keempat yang keluar adalah Kita lihat di sini Ada benteng Kemudian di atasnya ada bulan yang sedang termenung Di depannya ada hewan yang menjaga benteng Dan ada kepiting yang mau menuju benteng Nah, saya melihat dengan mata batin saya Ya, memang Saat ini masih ada benteng pembatas Antara Heiko dan Rangga Azov Ya Tapi Saya lihat bahwa Azov akan tetap menjaga Ya Perasaannya buat Heiko Vanderveken Kartu kelima yang keluar adalah King of Cups Kita lihat di sini Ada raja yang memegang satu buah cups Dan satu buah tongkat di tangannya Raja ini duduk di singa sana Dan di depannya ada lautan Saya melihat dengan mata batin saya Meskipun ya Berat hubungan ini Oke Untuk bisa Lanjut ke jenjang yang lebih serius Tapi saya lihat di sini Azov punya sayang yang sangat besar ke Heiko Dan Azov ya sudah yakin Akan memperjuangkan hubungannya dengan Heiko Vanderveken Kartu ke enam yang keluar adalah Two of Cups Kita lihat di sini Ada pria dan wanita yang sedang bertukar cups Dan ada singa terbang yang memantaunya Saya melihat dengan mata batin saya Ya Hubungan Heiko dan Azov ini Mereka sudah saling percaya satu sama lain Sudah saling menjaga satu sama lain Ya Azov dan Heiko sudah saling menjaga setianya Untuk satu sama lain Tapi ya Tetap aja Ada Sosok wanita yang Ya siap untuk Memantau Ya Memantau hubungan Heiko dan Raja Azov ini Nah Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Tidakkah Azov ini menjaga setianya Hanya untuk Heiko Vanderveken Oke Mari kita lihat Kartu ke tujuh yang keluar adalah Three of Pentacles Kita lihat di sini Ada pria yang memahat dinding Di atasnya ada tiga buah koin Dan ada dua orang yang sedang melihatnya Saya melihat dengan mata batin saya Azov akan membuktikan Kesetiaannya Untuk Heiko Vanderveken Oke Dan bahkan Orang-orang ya juga sudah tahu Kedekatan Heiko dan Azov ini Kartu ke delapan yang keluar adalah Knight of Swords Kita lihat di sini Ada kesatria yang naik kuda putih Memegang satu buah pedang Seperti sedang berperang Saya melihat dengan mata batin saya Ya sepenuh tenaganya Sekuat hatinya Azov akan berjuang Akan memperjuangkan Sayang dan setianya Buat Heiko Vanderveken Kartu terakhir yang keluar adalah Knight of Pentacles Kita lihat di sini Ada Kesatria Yang memegang satu buah koin Dan naik kuda hitam Saya melihat dengan mata batin saya Ada proyek baru yang mengampiri Heiko dan Azov ini Oke Two of Pentacles Saling menjaga Saling percaya Dan saling setia Walaupun ada sosok wanita yang Ya melihat Hubungan Heiko dan Rangga Azov ini Oke Ada sosok wanita King of Cups Walaupun Ya di depan Rangga Azov ada Gelombang Oke dan Azov tahu itu Tapi saya lihat Azov sudah punya Sayang besar Buat Heiko Dan akan memperjuangkan Sayangnya itu Meskipun Ada benteng Antara Ya Heiko dan Rangga Azov ini Ada benteng Heiko disini Saya lihat ya Juga memikirkan hal itu Tapi Azov Ya tetap berjuang Tetap berjuang Untuk menggapai Heiko Van Der Veckan Ten of Wands Berkali-kali di sesi wancara Azov menginginkan Tantangan baru Ingin berantik dengan Ya lawan mainnya Selain Heiko Tapi saya lihat disini Jika bukan dengan Heiko Ya Oke Project yang Azov perankan Tak sebesar Dia bersama Heiko Di Samudera Cinta Dua Karena Dimanapun Azov dan Heiko Ini berada Para fan Heizoper Akan selalu Ya mendukung Oke Di program mana saja Pasti para fan Heizoper Terus mendukung Nah buat para fan Heizoper Terus ya Dukung Aiko dan Azub ini Oke Agar ya Mereka Bisa Ya lanjutlah Dan bisa berjodoh ya Kita doang Semoga Heiko dan Rangga Azub ini Tetap menjaga setianya Untuk Satu sama lain Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Saik Sampai ketemu lagi Hati Saik Taik Sampai ketemu lagi Terima kasih.